Sedera kita beralih ke informasi lainnya, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menjadi korban tabrak lari di kilometer 21 kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kamis 1 Desember 2022. Hingga kini polisi masih memburu pelaku tabrak lari tersebut. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau Ibtu Yunita Puspita Sari menjelaskan, laka lantas bermula saat kendaraan sepeda motor yang berboncengan dari arah kota Pontianak menuju Simpang Ampar kecamatan Tayan Hilir. Sampai di jalan Transkalimantan kilometer 21 pada saat hendak melewati tikungan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan kendaraan roda 4 yang diduga minibus warna hitam yang belum diketahui identitasnya dengan kecepatan tinggi dan bergerak ke kanan jalan sehingga menabrak sepeda motor. Akibat peristiwa laka lantas tabrak lari ini, korban pengendara sepeda motor meninggal dunia, sementara penumpangnya dirujuk ke rumah sakit di kota Pontianak. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan. Hingga kini pelaku yang diduga menabrak sepeda motor tersebut belum ditemukan dan masih dalam pengejaran Polres Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributur YTV, Bobirianto, mewartakan.